Halo balangkala, jumpa lagi di Kitab Kala Jumpa lagi dengan aku Ganesandra, seorang arkeolog indi Tahun lalu, aku sempat membuat segmen bernama Candi ke Candi atau disingkat CKC Dimana, aku mengunjungi beberapa candi yang ada di Jogja Dan menceritakan sedikit detail candi yang aku kunjungi Nah, akhirnya aku baru sempat membuat lagi Candi ke Candi Season 2 Yakni, kunjunganku ke beberapa candi, salah satunya Candi Perambanan Bagaimanakah kondisi Candi Perambanan dan keseruanku mengunjungi tempat Lenggedaris Asal dari cerita Roro Jumrang ini Lalu apa tips dari Kitab Kala untuk bala-kala Agar tidak terlalu capek menikmati Candi sebesar Perambanan Yuk ikuti CKC Season 2 Candi Perambanan di Kitab Kala Jangan lupa subscribe dulu Oke, aku mengunjungi Candi ini tepat di tanggal 1 Januari 2024 kemarin Dimana musim liburan akan membuat sebuah tempat wisata mengalami kenaikan kunjungan Karena waktu ruang untuk membuat video CKC Cuman di saat libur ya sudah Aku jadwalkan kunjunganku di saat tahun baru Padahal bisa aja tahun baru tidur seharian Tapi demi kalian guys Berbekal pembatauanku yang sangat minim Karena tidak tahu apa saja yang berubah dari aturan mengunjungi Candi Perambanan Maka aku berusaha sepagi mungkin berangkat ke sana Karena takut adanya pembatasan naik Candi seperti pada Candi Borobudur Di Borobudur sekarang untuk naik ke Candinya Kita harus membayar lagi biaya tambahan selain tiket masuk Candi Lalu akan didampingi oleh pemandu dan jumlah wisatawan yang bisa naik dalam sehari Juga bakal dibatasi Sehingga hal inilah yang aku khawatirkan di Candi Perambanan Yaitu takut tidak bisa eksplor secara bebas di Perambanan Walaupun ternyata di Candi Perambanan ada pembatasan jumlah wisata yang naik Namun untuk tiket masuk dan naik ke Candinya hanya bayar sekali Cukup bayar tiket sekali sekitar 50.000 rupiah Untuk mendapat semua akses ke percandian yang ada di sana Nah ternyata di kompleks wisata Candi Perambanan Kita tidak hanya menikmati satu Candi saja Candi Perambanan Namun ada Candi lain yang ada di kompleks itu Seperti Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan Candi Sewu Jadi sekalian nih ketiga Candi lain tadi akan aku bahas di CKC Season 2 ini Makanya subscribe dulu biar gak kelewatan video kunjunganku ke Candi-Candi itu tadi Oke balik ke Perambanan Candi ini adalah Candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia dan sekitarnya Bahkan pemerintah daerah Provinsi Yogyakarta bersama UNESCO Sudah menetapkan Candi Perambanan sebagai pusat keagamaan Hindu dunia Sehingga perhatian akan kelestarian cagar budaya ini tidak hanya melibatkan negara Indonesia saja Tapi juga PBB di bawah naungan UNESCO Candi yang bernama asli Siwagraha atau rumah Dewa Siwa ini Berdasar pada prasasti Siwagraha Tentang pembangunan sebuah kuil besar untuk mengagumkan Dewa Siwa dan kedua Dewa Trimurti lainnya Nah bisa dilihat di kompleks ini ada Candi yang paling besar Itulah Candi Siwa Lalu di kiri dan kanannya terdapat Candi Brahma dan Candi Wisnu Dimana di dalam Candi utama terbesar terdapat Arca Siwa Yang tingginya hingga 3 meter dan memiliki luas ruangan paling luas dibandingkan dengan Candi di sekitarnya Di dalam Candi utama ini tidak hanya ruangan berisi Arca Siwa saja Namun ada 3 ruangan lain yang berisi Arca-Arca berhubungan dengan Candi Siwa Jika Balakala naik ke Candi utama lalu masuk ke ruang utama yang berisikan Arca Siwa Sang Dewa Penghancur ini Lalu keluar berkeliling searah jarum jam Balakala akan menemukan ruangan yang lebih kecil berisi Arca Agastya Dia adalah seorang pendeta Hindu di India yang dipercaya sebagai titisan Dewa Siwa Karena pengabdiannya mengembarkan agama Hindu di sana Bercirikan fisik seorang pendeta berambut dan berjenggot panjang dengan badan besar Biasanya disertai dengan atribut utama Dewa Siwa yakni Trisula Senjata dari Dewa Siwa Lalu ruangan berikutnya berisi Arca Dewa Vanessa Seorang Dewa ilmu pengetahuan dengan ciri fisik seekor gajah sedang duduk Nah Ganesha ini dalam mitologi Hindu adalah salah satu anak Dewa Siwa dan Dewi Parwati Kenapa ya? Dia memiliki fisik atau kepala gajah padahal dia anak dewa Balakala bisa googling lebih detail Intinya adalah kepala Ganesha sempat dihancurkan oleh Siwa Karena kesalahpahamannya dengan istrinya Lalu oleh para Dewa kepala Ganesha diganti dengan kepala gajah Nanti kalau googling kalian akan ketemu cerita detailnya Next ke ruangan terakhir di Candi Utama Yakni ruangan dengan arca yang membuat lahirnya sebuah cerita legenda Bernama Roro Jonggran Ini adalah Roro Jonggran yang dimaksud dalam legenda itu Walaupun ini sebenarnya adalah arca Durga Suramardini Dia adalah istri dari Dewa Siwa Yang diubah menjadi seorang raksasa perempuan dengan berbagai senjata dewa Dengan satu tugas utama Yakni mengalahkan musuh bernama Asura Yakni raksasa berwujud kerbau yang sangat ganas Ya bukan banteng ya ini ya tapi kerbau Jelas warnanya abu-abu bukan merah Emmm ada banteng warna merah Jadi pada arca ini adegan yang terjadi bukanlah Dewi Durga menunggang kerbau Melainkan sedang menghajar Asura dalam bentuk kerbau Dengan cara menginjak dan menarik ekornya seperti ini Sehingga Asura kalah dan kembali pada wujud aslinya Nih bentuk asli raksasanya Lagi ditarik rambutnya Atau kepalanya sama Durga Itulah isi ruangan-ruangan yang ada di candi utama Candi siwa di perambanan Selain itu balakala bisa menikmati relief-relief cerita ramayana Di dinding candi saat balakala mengunjungi setiap ruangan Ya cerita ramayana tentang pencarian serirama atas istrinya Sinta yang diculik oleh Rahwana Jadi bukan ramayana yang ini ya Nah sedikit tips nih Biar balakala kalau jalan-jalan ke candi Tidak terlalu capek karena mungkin kelelahan berjalan Naik tangga dan efek sinar matahari di lokasi Kebanyakan orang akan terburu-buru mengitari candi hanya untuk melihat Tapi mereka lupa bahwa yang balakala lihat itu Tidak sekedar bangunan saja Balakala bisa menikmati tiap detail relief Ukuran hiasan yang ada di candi Dan hal lain Misal detail yang sering aku nikmati di candi adalah relief-relief rumah Karena aku selalu penasaran Bagaimana sih bentuk rumah Jaman perambanan atau yang sejaman dengan candi perambanan Sering nemu nih Detail-detail tak terduga Seperti adanya anjing di setiap bawah rumah Yang menandakan zaman dulu Banyak masyarakat yang memelihara anjing di rumahnya Lalu ada detail perabotan rumah tangga Atau pot bunga yang ditaruh di depan rumah mereka Seperti ini Jadi jangan terburu-buru dalam menikmati candi yang sedang kamu kunjungi Oh kalian udah bayar mahal Masa keburu-buru Dapat capeknya doang dong Nah next kita kunjungi candi brahma dan candi wisnu Yang ada di kanan dan kiri candi siwa Di masing-masing candi ini Masing-masing ada satu saja arca dewa di dalamnya Ya kalau di candi brahma berarti cuma ada arca dewa brahma Sang dewa pencipta Dan di candi wisnu ya cuma ada arca dewa wisnu Sang dewa pemelihara Di depan ketiga candi tadi ada juga tiga candi yang lebih kecil Sering disebut candi wahana Wahana yang dimaksud adalah tunggangan para dewa Indikasi bahwa ini adalah candi wahana Bisa dilihat pada candi wahana yang ada di tengah ini Berisi arca nandi atau lembu Tunggangan dari dewa siwa Nah dua candi di kanan kirinya ternyata kosong Kosong? Iya kosong Padahal seharusnya kalau memang ini candi wahana Maka di dalam candi yang ada di depan candi brahma Seharusnya ada arca hamsa atau angsa Tunggangan dewa brahma Atau di depan candi wisnu Harusnya berisi arca garudea atau garuda Tunggangan dewa wisnu Nyatanya disana tidak ada Dari segi informasi para peneliti juga Saat ditemukan oleh Belanda Di dalam candi wahana tidak diketemukan arca hamsa maupun garedia Wah Sayang sekali ya Oke lupakan kekosongan di candi wahana tadi Kita beralih ke candi kelir Ya ini candi kecil yang berada di belakang pintu masuk kompleks candi prambanan Menurut ingatanku saat kuliah Candi ini berfungsi sebagai kelir Kelir secara bahasa merujuk pada arti menutupi atau tirai Dua bagian akhir pada kompleks candi prambanan adalah pagar candi dan candi perwara Kalau pagar candi bisa dilihat ya Dia mengelilingi kompleks utama Dengan fungsi ya pembatas seperti inilah Lalu ada candi perwara yang jumlahnya ratusan Nah candi kecil-kecil inilah yang dalam cerita Roro Junggrang Berada dalam bagian syarat Roro Junggrang mau menikah dengan Bandung Bondowoso Syaratnya adalah dengan membangun seribu candi Padahal taukah kamu berapa sebenarnya jumlah candi perwara di candi prambanan Jumlah aslinya hanya ada sekitar 224 candi perwara saja Jadi kalau seribu ya masih kurang banyak lah Jadi begitu balakala tentang sedikit kunjunganku ke candi prambanan di awal tahun 2024 ini Dan CKC season 2 masih belum berakhir Kita akan bahas beberapa candi lainnya yang ada di kompleks prambanan Dan plus nanti aku tambahin sama pembahasan di Museum Candi Prambanan Aku Ganesandra Arkeolog Indi Pamit undur diri Jangan lupa subscribe dan like-nya ya Lustarikan cagar budaya bangsa Dan bye-bye